Dengan meningkatnya curah hujan di Kebupaten Barito Utara membuat beberapa wilayah terkepung banjir. Pantauan batera tipi di lapangan, beberapa ruas jalan di desa Bintang Ninji 1 dan Bintang Ninji 2 tenggelam oleh banjir. Kepala desa Bintang Ninji 1, Epribidi, mengatakan jembatan sungai barangan yang ada di desa tersebut kondisinya terlalu rendah dan berusak. Jembatan kemenjalan Belanda itu sudah beberapa kali direnovasi, namun seiring berjalannya waktu jembatan tersebut kondisinya kian parah. Terkait dengan keadaan sekarang ini memang desa Bintang Ninji 1 lagi dilanjak banjir karena memang air sungai beri itu lagi meluak sekarang nih. Bukan cuma Bintang Ninji, hampir desa yang di pinggir bantangan sungai beri itu hampir semuanya banjir. Nah salah satunya yang terkendala bagi desa kami Bintang Ninji yaitu terkait dengan jembatan berangan. Jembatan berangan itu kan merupakan akses utama bagi warga Bintang Ninji pada umumnya dan juga warga-warga lain yang melintas. Itu merupakan akses utama untuk mengarah ke Kebupaten Muraltewe. Oke, berharap sekali memang kami dari pemerintah desa Bintang Ninji 1 dan Bintang Ninji 2, karena itu merupakan akses utama kami, ya ada tindak wajib dari pemerintah daerah. Nah jadi disini ada jembatan ya, jembatan Bok dan kemudian jalan kurang lebih 50 meter ya dari daerah sekitar tengah ini, yang mana setiap musim banjir, musim hujan, luapan dari sungai beri itu, bahwa akses ini selalu banjir yang paling pertama gitu ya. Banjirnya di daerah wilayah Bintang Ninji 2. Makanya jalan ini merupakan akses ya, akses masyarakat, baik para petani kebun, petani sawah juga, kemudian karyawan-karyawati juga yang bekerja di perusahaan Piti Bima Group di sana. Kemudian sampai ada karyawan-karyawati di Piti Agu juga, melintas disini, paling mudah mereka. Kemudian warga dari sekitar desa Bintang Ninji juga, botong misalnya, bentuk baru, kalau mau ke Bintang Ninji pasti lewat sini mereka. Ya harapannya kalau terjadi banjir seperti ini ya harapannya ya tetap masih bisa dilewati setiap jalan itu. Kan disini ada dua titik kan, titik sini sama titik yang arah masuk dari yang sebelah sana, dari ujung kampung sana yang mau masuk juga sama juga banjir. Dan kalau disini banjir, sana juga pasti banjir. Ya terputus, jadi bisa dikatakan ya terisolasi antara desa Bintang Ninji 1, Bintang Ninji 2 itu pasti terisolasi. Karena disini banjir, di awal disana juga banjir. Selain itu, beberapa jembatan di desa itu kondisinya juga memprihatinkan. Apalagi jalan di sekitar jembatan juga perlu ditinggikan sehingga saat banjir, jalan tersebut masih dapat dilalui oleh kendaraan. Danisa Putra, BKR TV, mengabarkan.